Biografi pendiri B-Network, latar belakang lelaki tua Nikolas, bakat dunia, nama lengkap Nikolas Kokkalis, asli Yunani, tahun lahir 1978, keluarga, istri dan seorang putra, gelar penelitian pasca doktoral dalam ilmu komputer A Universitas Stanford AS, B PhD di bidang teknik elektro, Universitas Stanford AS, C Master of Management Science, Stanford University AS, D Master of Science, University of Toronto, Kanada, E Insinyur Ilmu Komputer, Universitas Kereta, Yunani Lihat profil Nikolas Kokkalis di situs Universitas Stanford, https.2-www.devson.my.id-2022-01-mengenal tanda hubung pendiri tanda hubung pi tanda hubung network tanda hubung dr tanda hubung Nikolas.html Pekerjaan A. Profesor Universitas, Stanford, ilmu komputer, aplikasi terdesentralisasi B. Direktur Teknologi CTO, StarTex C. Kepala Bagian Teknologi Jaringan B Biasanya D. Pembuatan platform Gameyola, platform untuk game online E. Menulis tesis, tentang topik kontrak cerdas untuk uang elektronik sebelum ETH lahir Pencipta ETH, koin terkuat kedua setelah Bitcoin, adalah muridnya Vitalik Buterin F. Memberikan bantuan teknis kepada 1.300 startup melalui proyek StarTex G. Menerbitkan puluhan laporan ilmiah di jurnal bergengsi H. Perjuangan habis-habisan, membuat jaringan pi Sekarang Anda tahu bagaimana jaringan pi dibuat oleh pendirinya Tentu saja orang seperti itu bukan tipe orang bodoh yang menipu Anda agar mengunduh aplikasi untuk membuat Beberapa koin untuk iklan Nikolas Kokkalis sebenarnya adalah monster teknologi blockchain pada khususnya dan teknologi komputer pada umumnya Tapi dia bukan satu, tangan, tetapi memiliki keinginan untuk mengubah waktu melampaui semua jenis ketenaran atau keuntungan Saya akan membahas tentang StarTex selanjutnya Pertama, Universitas Stanford memiliki Himpunan Mahasiswa Asosiasi ini memiliki banyak sub-organisasi di dalamnya Di antaranya adalah Stanford Student Enterprises Yang merupakan perpanjangan tangan dari himpunan mahasiswa untuk Menangani masalah pendanaan nirlaba dan penggalangan dana untuk kegiatan kemahasiswaan Nikolas Kokkalis dan temannya Cameron Teitelman bersama-sama memobilisasi sumber daya Merencanakan Dan mendirikan StarTex pada tahun 2011 Merupakan anak perusahaan dari Stanford Student Enterprises Dan perusahaan cucu dari asosiasi mahasiswa Universitas Stanford StarTex pada dasarnya adalah proyek startup Menempatkan dirinya di bawah manajemen Universitas Stanford Dalam hal dokumen hukum, ia memegang status Lembaga pendidikan nirlaba Tentu saja, Anda berpikir bahwa meskipun Anda baik tetapi tidak yakin Anda kompeten Pada tahun 2012, StarTex mengumpulkan US Dollar Satu juta yang pertama, salah satu perusahaan pertama yang didukung StarTex adalah Alfonso Labs Alfonso Labs meluncurkan aplikasi Pulse dan diakuisisi oleh Apple seharga 20 juta dolar Dari 2011 hingga 2020, StarTex telah berhasil membantu memulai lebih dari 1.300 perusahaan Di antaranya, terdapat lebih dari 700 perusahaan yang berkembang pesat dan dianggap sebagai unikon Di antaranya, Lime, Brand, Life 360, Ipoh Point Kamu dapat mencari di Google, cobalah nama-nama perusahaan ini untuk memverifikasi Selain itu, investor dan mitra dibalik dukungan StarTex saat ini dapat disebutkan Amazon, Sumimoto Bank Jepang, Silicon, Valibank, BREX, Daikin, Perusahaan Farmasi AstraZeneca, GitHub, Google Cloud Lihat detailnya di sini https.2-startex.com-partners Saya percaya bahwa mereka yang sangat tajam dan memiliki pandangan jauh ke depan Dapat melihat sosok Nikolas dan ekosistem StarTex CTO adalah posisi di mana IT bisa memperjuangkan kehidupan CTO semacam entitas Yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat Maka tentunya Nikolas bukanlah orang biasa Jaringan Pi adalah kriptokarensi yang dibuat untuk ekosistem ini Dan ambisi Nikolas melangkah lebih jauh Baca kata-kata yang diakuinya sendiri di halaman jaringan Pi Saya sangat percaya pada potensi teknis, finansial, sosial Dari kriptokarensi Tetapi saya juga kecewa dengan keterbatasannya saat ini Saya berkomitmen untuk menghadirkan kekuatan blockchain Menjangkau lebih banyak orang dengan meningkatkan Pengalaman yang ada dan membangun nilai untuk semua orang Saya melakukan ini dengan mengadopsi filosofi desain Berpusat pada pengguna untuk membalikkan pengembangan Blockchain diluncurkan dalam beta Mengundang anggota ke jaringan Kemudian membangun kembali konvensi dengan anggota tersebut Dan akhirnya mendesentralisasikan hasil desain Hasil dari proses Tersebut adalah Pi Network, kriptokarensi baru dan jaringan peer-to-peer Pi Network saat ini aktif di lebih dari 150 negara dan disajikan dalam 32 bahasa Jaringan Pi adalah 100% kahlian saya Bersama dengan 100% karisma pribadi saya dalam cinta istri dan putra kecil saya Baik, catatan A. StarTex telah membantu 1.300 startup yang sukses Termasuk lebih dari 700 perusahaan unikon Seperti Brand, Lime, Life360, Patreon, Point, Kodiak, Sciences Investor dan Mitra StarTex termasuk Amazon, Google Cloud, GitHub, BREX, Daikin, Bang Sumimoto, Bang Silicon Valley Perusahaan Farmasi AstraZeneca Stanford University dan Stanford Health sendiri telah menginvestasikan 200 juta dolar Amerika Serikat untuk mendanai anggota komunitas StarTex B. Sejak 2017 Nicholas Kokalis mengkonfirmasi bahwa StarTex sedang memperluas platform akselerasi Blockchain-nya sendiri Di mana semua proyek inkubasi StarTex akan menjadi bagian dari platform Di masa depan, P-Network akan menjadi mata uang Virtual yang dibuat untuk ekosistem StarTex C. Hal-hal besar membutuhkan waktu untuk berkembang Pendiri kriptokarensi terbesar kedua di dunia ederem Vitalik Buterin adalah mantan Mahasiswa pendiri jaringan P. Nicholas Kokalis Tahukah Anda bahwa tim kepemimpinan proyek P-Network semuanya adalah PhD dan magister Stanford Uni HTTPS.2-garismiring-garismiring-t.co-garismiring-ut7-icinku Terima kasih telah menonton! Terima kasih.